Halo guys jangan lupa ya subscribe Jangan lupa like, comment Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Lucu-lucu gaming ya Lucu-lucu gaming Lucu-lucu gaming Subscribe lucu-lucu gaming ya guys BOMBLOK Like, terus share itu Lucu-lucu gaming, oke? Jangan lupa kalian like, pokoknya jangan lupa Terus jangan lupa subscribe, oke? Hai balik lagi sama LLG kali ini LLG ada hasil wawancara dengan Marsha dan Dangki uniknya LLG nggak akan motong bagian manapun dari wawancara ini alias keep roll guys sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe halo 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 oh iya aku hapus ya udah kenapa dihapus setengah serius setengah bercanda tapi setengah serius ya kalau aku udah bosen Mobile Legends lebih rame ada kemungkinan aku pindah ke sana tapi kalau selama Mobile Legends masih lebih ya udah mulai jenuh aja ya mungkin-mungkin aja sih kalau timnya oke nggak bisa ngomong gitu oke oke alesannya ya jenuh juga pengen istirahat dulu terus kalau misalnya season depan mungkin menurut gua timnya oke dan guanya juga oke ya kenapa enggak dan nggak bilang nggak bilang nggak bakal main di turnamen juga kalau misalnya kondisinya memadai nggak pengen main sama siapa-siapa sebenernya lagi menikmati aja ya squad yang publik-publik bersatu ya tadi Yes No Limit Emperor Marcia Aura Bass Bass Aura donkey ya sebutnya hahaha oke gue ganti lagi apa namanya sekat katanya katanya semuanya kemarin-kemarin Air Force tidak menangin katanya yang tidak menangin di Air Force itu week 1 atau week 2 gitu loh tapi nggak dikabungin sama Air Force harus mainnya ya cool gitu loh nggak bisa ya ada bener-bener ya sih jadi kan aku kayak kan mereka masih pingin misalnya aku main lagi kan tapi kalau aku tuh cuma maunya tuh kayak kalau aku bantu seminggu gitu atau mentok dua minggu nggak apa-apa tapi kalau main suruh kayak two season full rasanya hampir nggak mungkin nggak ada udah nggak ada waktu nggak ada waktu-waktunya udah terbagi kemana-mana aku bisa ngomong di depan satu persen kenapa kenapa marah bang kenapa marah bang kenapa marah bang kalau aku mungkin masih satu persen lah sedikit banget karena udah enggak lah udah saatnya yang mudah-mudah untuk main main-main kalau orang main aku main udah aku gitu aja yakin itu kalau season 6 orang main nggak aku main serius janji nggak janji janji kalau Eko main ya karena aku juga yakin Eko udah hampir pasti nggak main juga kenapa kan mix-mix ya ini aku berani tantangan ini aku berani karena aku yakin juga Eko kemungkinan tuh main satu persen jadi satu persen ketemu satu persen jadi Eko baca doang? ya bagiku sih baca doang ya kenapa harus kalau aku ukur nih Eko? kalau Eko main nah karena aku udah kayak males cari chemistry di tim apa orang baru lah serius satu player itu pengaruhnya tuh kayak udah pengaruh banget bener-bener harus cari chemistrynya tuh nggak gampang capek lah harus kayak kenal orang baru lagi itu udah kayak lu juga rasanya kayak gini tuh ya kayak gitu kalau misalnya ada orang baru tuh susah cari chemistrynya jadi kan masnya nyaman semua orang apa-apa gitu? ya nggak juga nggak juga nyamannya sama siapa kan? ya malah dibalik-balikin ya berdasarkan ya kalau misalnya bentuk chemistry baru kemungkinan main tuh kayak satu persen cuman kalau misalnya kayak udah lagi ngereng-ngereng terus cocok sama orang terus mau bikin tim ya why not? bener nggak itu? baru tiba-tiba kaya menanyang ngera ngeleng-ngeleng ngera ngeleng-ngeleng terus ngeleng-ngeleng ngerasih senyal ngerasih senyal ngerasih apa ini kaya dengan kaya ngerasih lu ada rencana yang mau pesanan gitu bener tuh nggak ke pesanan tapi jadi owner gitu jadi jadi owner ya bener tuh karena aku ya kalau mau bikin apa-apa lebih enak bersama lah dan aku yakin maksudnya kan kita struktur usaha itu harus kuatkan Edward dari struktur usahanya dia udah punya jaringan tuh luas kita kan kerja saling menguntungkan lah nanti aku pasti akan ngasih yang aku punya di tim esportku dan ada yang aku gak bisa kasih dia bisa kasih apa ya dapatannya bisa dibilang apa ya dapatanku bisa dibilang ya CEO 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 kalau masih ada pikiran buat bikin esport mungkin? oh belum gua masih awam jadi belum ada pikiran kesana yang penting gua fokusin apa yang ada di sekarang kesibukannya apa? stream youtube ada buah bisnis gak kayak Eko? kayaknya 2-3 tahun lagi gua beli doang dulu ya yang penting banyakin duit dulu udah mumpung Mobile Legends masih up ya harap sebanyak-banyaknya aja udah kalau nanti gak mau balik ke kamar budang? enggak karena aku kalau disana tuh bener-bener cuma nyari kerja buat nyari uang bener-bener gak ada kayak gak ada pan-pan yang sama sekali dan maksudnya kan itu kan masih kerjaan orang tua juga kan aku gak tau maksudnya maksudnya aku bisa dapetin kayak perusahaan itu kapan jadi mending aku berusaha sendiri aku bikin legacy sendiri gitu tanpa bergantung orang tua ya kalau ngandalin orang tua kayak terlalu lama lah oke itu dia hasil wawancara angkat dari tim LLG kalau kalian suka tulis di kolom komen siapa lagi yang ingin tim LLG wawancarain jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe Hai guys LLG mau ngasih tau nih cara top up UC untuk PUBG Mobile yang simple pakai Razer Gold caranya adalah kalian tinggal klik link yang tertera di deskripsi disini kita pilih game PUBG Mobile lalu top up sekarang lalu kita masukkan ID pemain kita pilih metode pembayarannya dengan Razer Gold lalu kita pilih nominal yang ada lalu kita ke bayar sekarang masukkan ID dan password Razer Gold kamu dan terakhir kita pilih metode pembayaran kita disini oke itu tadi cara top up UC untuk PUBG Mobile menggunakan Razer Gold sekali lagi jangan lupa klik link yang ada di deskripsi ya jangan lupa kita 감이 diima kasih ratatan itu